Selamat siang Bapak, mohon maaf mengganggu perjalanan sebentar Pak. Ya Pak, selamat siang. Pak, suat-suat lengkap Pak, tim ada STNK pun ada. Terus saya pakai helm, ini di belakang saya juga pakai helm Pak. Kok saya semua ke pinggir sih? Ya, terima kasih Bapak sudah melengkapi surat-surat gendaranya. Dan Bapak juga sudah menggunakan helm, penumpangnya juga menggunakan helm. Tapi, ini untuk kasar sepionya kemana Pak? Yang kiri, sama yang kanan, kok nggak ada kasar sepionnya semua? Kemana ini kasar sepionnya Pak? Pak, ini ada kasar sepionnya. Mana? Aduh Pak, kalau kasar sepion itu, ya dipasang pada tempat yang sudah disediakan. Di sini, sama di sini. Fungsi kasar sepion, jadi untuk mengetahui kondisi pada saat kita berpendara ya. Kondisi di belakang kita, di samping kita, khususnya pada saat mau belok, itu sangat diperlukan Pak. Jadi, kita bisa mengontrol keberadaan kita pada saat mau belok kiri dan mau belok ke kanan. Oh, gitu ya Pak? Nah, sekarang Bapak kan pasang sepion di bawah setang seperti ini. Nah, coba sekarang Bapak lihat ke kacanya. Apakah Bapak bisa melihat kondisi situasi di belakang Bapak? Iya, Pak. Kalau kaca sepionnya Bapak pasang seperti ini ya, di bawah setang seperti ini, itu kurang efektif, Pak. Efektifnya kalau dipasang seperti ini, untuk cukur jenggot. Hah? Nih, silahkan dicukur jenggotnya. Nih, silahkan.